Intro Enak banget siang-siang gini makan mie instan Nah siapa disini yang belum pernah masak mie instan Nah langkah pertama kita membuat mie instan yaitu dengan mendidihkan air terlebih dahulu Kemudian kita memasukkan mie instannya Nah tapi kenapa ya setelah air mendidih kita memasukkan mie instan Mie instannya tidak langsung matang Nah pertanyaan itu akan terjawab setelah kita mempelajari materi sifat kolligatif larutan berikut ini Halo sahabat cerdas bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kimia yaitu sifat kolligatif larutan dengan subab kenaikan titik didih larutan yaitu materi kelas 12 semester 1 Kalian silahkan perhatikan berikut ini Di sini terdapat hasil percobaan yang dilakukan oleh peserta didik SMA Negeri 4 Bandung Yaitu membandingkan waktu didih air murni dengan larutan gula Dengan melakukan percobaan sederhana ini Anak-anak tersebut menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah Nah hasil yang didapatkan ternyata air mendidih dengan waktu 2 menit 57 detik Sementara larutan gula mendidih dengan waktu 2 menit 53 detik Ini artinya air murni itu mendidih lebih cepat daripada larutan gula Nah apa sih yang dimaksud dengan titik didih? Silahkan kalian perhatikan animasi berikut Titik didih merupakan suhu dimana tekanan uap sama dengan tekanan di atas cairan Pada animasi berikut merupakan proses terjadinya kenaikan titik didih larutan Proses terjadinya pendidihan diawali dengan memanaskan sebuah zat Misalnya saat kita memanaskan air Partikel-partikel air ini akan saling berpisah membentuk uap air Proses ini mengakibatkan kenaikan tekanan zat cair Nah ketika tekanan zat cair sama dengan tekanan lingkungan luar Maka terjadilah proses pendidihan Pada saat air mencapai temperatur 100 derajat celsius Tekanannya menjadi 1 atmosfer Atau sama dengan 700 mm raksa Sama dengan tekanan udara di luar Hal ini menunjukkan bahwa titik didih air adalah 100 derajat celsius Nah bagaimana jika kita memasukkan gula pasir ke dalam air tersebut? Partikel-partikel gula pasir akan menghambat proses penguapan molekul air Sehingga untuk mencapai tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar Diperlukan temperatur yang lebih besar lagi Dengan demikian apabila ke dalam air ditambahkan zat terlarut Maka titik didih larutan akan naik Nah sekarang mari kita menghitung kenaikan titik didih larutan secara perhitungan teori Oke baik ini adalah rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan kenaikan titik didih larutan Dimana delta Tb adalah perkalian antara Kb dikali molalitas Dan Tb itu sama dengan Tb0 ditambah delta Tb Nah apa sih artinya? Delta Tb adalah kenaikan titik didih larutan Dan satuannya derajat celsius Sementara M kecil adalah molalitas larutan Satuannya molal Kb adalah tetapan kenaikan titik didih molal Satuannya derajat celsius per molal Tb adalah titik didih larutan Dan Tb0 adalah titik didih pelarut murni Besarnya Kb itu tergantung pada pelarut masing-masing Nah misalnya air Air itu memiliki nilai Kb sebesar 0,52 derajat celsius per molal Nah artinya kenaikan titik didih molal air itu sebesar 0,5 derajat celsius per satu molal Jadi kalau misalnya ini satu molal Sekarang kalau misalnya si larutannya adalah dua molal Maka nanti kenaikannya itu adalah 0,52 derajat celsius per molal Dikali 2 molal Nah nanti molalnya coret Sehingga nanti didapatkanlah kenaikannya itu adalah 0,52 x 2 yaitu 1,04 derajat celsius Nah sehingga muncullah rumus Kenaikan titik didih larutan itu adalah molalitas dikali Kb nya Nah untuk mencari titik didih larutan Kalian tinggal menambahkan saja titik didih pelarut murni ditambah delta Tb nya Seperti itu Nah bagaimana sih contoh soalnya Kita lihat contoh soal berikut Tentukan kenaikan titik didih larutan dan titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa MR180 dalam 500 gram air Diketahui Kb air adalah 0,52 derajat celsius per molal titik didih pelarut murni nya 100 derajat celsius Nah berarti disini yang diketahui adalah larutan glukosa ya Nah larutan glukosa Nah kita tahu kalau misalnya ada larutan glukosa berarti nanti ada pelarutnya dan ada zat larutnya Nah disini sudah ada pelarutnya itu adalah air Ya dimana masa air itu adalah gram pelarut air adalah 500 gram Gitu ya Nah kemudian zat larutnya adalah glukosa Dan masa glukosanya adalah 18 gram Dengan MR180 Seperti itu Nah kemudian yang ditanyakan adalah kenaikan titik didih Berarti delta Tb Delta Tb nya berapa Dan titik didih larutan Tb nya berapa Seperti itu Nah untuk mencari delta Tb Kita tinggal mengkalikan Kb dikali molalitasnya Nah disini pertanyaannya Molalitasnya sudah ada belum? Nah belum ada ya Maka kita cari dulu molalitasnya dengan rumus Molalitas sama dengan Masa terlarut Dibagi MR terlarut Dikali 1000 per gram pelarut Seperti itu Ya maka 18 dibagi 180 Dikali 1000 per 500 Ya coret-coret 2 ya Ini coret lagi 10 ya Berarti 2 per 10 adalah 0,2 molal Seperti itu Nah molalitasnya adalah 0,2 molal Maka kita masukkan Kb nya adalah 0,52 derajat celcius per molal Dikali 0,2 molal Nah molal nya kita coret Nah sehingga 0,52 kali 0,2 adalah 0,104 derajat celcius Ya nah ini adalah kenaikan titik didihnya Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah Berapakah titik didih larutannya Tb? Nah kalau mau mencari Tb itu tinggal menambahkan saja Titik didih pelarut murni ditambah kenaikan titik didihnya Maka titik didih pelarut murni disoal sudah ada 100 derajat celcius Ditambah 0,104 derajat celcius Nah ini jawabannya 100,104 derajat celcius Nah dari perhitungan ini sudah terbukti bahwa titik didih pelarut murni Yaitu 100 derajat celcius ya ini Tb 0 Ya terbukti kalau titik didih pelarut murni itu lebih kecil daripada titik didih larutan Nah maka dari soal ini bisa kita simpulkan bahwa penambahan zat pelarut itu memang akan menyebabkan kenaikan titik didih larutan Bagaimana sahabat cerdas sudah pahamkan mengenai materi kenaikan titik didih larutan Jangan bosan ya menyimak video pembelajaran dari Bu Sida Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya Saya Bu Sida pamit undur diri Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran saya Wabirat Topik Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton